Sebuah aksi pencurian terekam kamera CCTV di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dalam melancarkan aksinya, pelaku bahkan hampir telanjang bulat dan hanya menaikkan pakaian dalam. Dari rekaman CCTV, pelaku pencurian tersebut akhirnya berhasil ditangkap kepolisian. Dikutip dari tribun Lombok, pelaku adalah BR alias Pujat, 35 tahun, seorang buruh asal bangket dalam desa Kediri Selatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Dari penangkapan ini terungkap bahwa setiap kali melancarkan aksinya, Pujat selalu telanjang dan membawa senjata tajam. Aksi terakhirnya terekam kamera CCTV saat hendak mencuri di rumah warga pada Jumat 5 Maret 2021. Dari rekaman CCTV, tampak pelaku berjalan berhati-hati dan ditangannya membawa senjata tajam. Berdasarkan keterangan Kediri Lombok, AKP Arjuna Wijaya, pelaku selama ini diketahui merupakan seorang residivis. Aksi pencurian tersebut diketahui dilakukan oleh Pujat sekitar pukul 00.30 waktu setempat. Saat kejadian, korban menyadari keberadaan pelaku dan kemudian mengecek kamera CCTV. Mengetahui hal tersebut, korban mengecek barang-barang yang berada di rumah dan juga kamarnya. Setelah diperiksa, ternyata handphone Xiaomi Redmi Note 5 di tempat tidur yang sedang dicas sudah hilang, termasuk sebuah dompet berisi uang tunai Rp800.000. Korban lantas melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian. Saat diamankan, Pujat juga telah mengakui perbuatannya. Pelaku dan barang bukti berupa satu unit handphone dan sebilah senjata tajam sudah disita kepolisian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!